Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku disini, sahalan Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa pun aku, akak paci maci siapa mungkin yang menonton video ini, semoga harga dan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan buat teman-teman semuanya stay safe, stay at home gitu ya, jaga diri, jaga keluarga, kita jaga kita Dan bagi teman-teman yang tidak berkepenting, yang tidak penting-penting banget, jangan keluar Kalau memang perlu-perlu banget dan penting-penting banget untuk keluar, kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu ya Nah oke jadi di video kali ini kita akan coba reaction lagi, reaction-reaction lagi dari permintaan kalian Tak habis-habisnya nih yang mana banyak dari kalian untuk aku minta reaction dari salah satu ustadz favorit kalian Dan bahkan ini pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya Memasuki menjadi favorit aku juga gitu Nah dan kemarin ya sekitar 4 hari yang lalu ya di negara Malaysia Adanya pengunduran sebuah kepemimpinannya Yaitu dari Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang mana beliau merasa hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat ya di negara Malaysia Jadi beliau mengundurkan diri secara resmi gitu Tidak seperti Indonesia ya Yang mana kemarin itu kalau gak salah jaman presidennya Pak Soeharto ya Yang mana itu seluruh Indonesia ya rame-rame untuk demo gitu ya Untuk menurunkan sebuah kepemimpinan gitu Tapi di negara Malaysia itu enggak ya Yang mana beliau sudah merasa tidak dipercayai lagi gitu ya Jadi beliau untuk memilih untuk mengundurkan diri gitu guys Nah jadi dari segi situ kita sudah melihat bahwasannya Ya tidak mengorbankan satu sama lain gitu ya Daripada zamannya Pak Soeharto di Indonesia kemarin itu gitu Yang mana merugikan ya orang-orang yang berdemo gitu ya Memakan biaya dan ada juga korban-korban yang lain sebagainya gitu Nah jadi di video kali ini ya Terima kasih juga nih bagi teman-teman yang sudah banyak juga sih ya Yang DM sahalan malah Instagram Dari Facebook juga dari WA juga Buat abang akak pacik terima kasih banget yang sudah Ya ikut serta merta gitu ya Ikut serta merta Menyambut 17 Agustus Ya hari kemerdekaan Hari ulang tahun merdekanya Indonesia Yang ke-76 Terima kasih bagi teman-teman semuanya Buat akak pacik yang sudah mengucapkan terima kasih Karena sahalan tidak bisa untuk membalas satu per satu gitu Oke nah jadi di video kali ini kita langsung aja ke videonya Ya jom langsung aja kita tonton 3, 2, 1 Let's go Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel sahalan Silahkan klik subscribe di bawah ya Marah-marah jangan ungkit Sampai hati abang Abang dah lupa jasa saya Oh ya Ini Ustaz Abdul Khairi dan Ustaz Samsul debat Ini mereka beda politik loh Beda pendapat loh Beda dalam kehidupan politik Ustaz Khairi dan Ustaz Samsul Tapi mereka saling satu arah sih ya Sama penghibur gitu Memang beliau ini gila sih cara penyampaiannya kita Penghibur banget gitu Bapak tadi ada seorang tadi kesian ibu tunggal Tak ada siapa tolong dia Abang tolonglah dia Baik ke abang dia InsyaAllah Abang kadang tak sampai hati Tengok dia dengan anak dia La ilaha illallah Macam mana kita boleh tolong dia Ada idea Wah nampak Abang Kalau betul lah abang Kalau cara abang tu Memang ikhlas Saya tak ada masalah abang Oke je Bawa lah dia ke dalam keluarga kita Jangan Ya Ketak belakang Dan selesnya Faham Dan juga Kita sukarela menjalankan tugas masing-masing Suami Cari rezeki Kadang-kadang Isteri pun bantu cari rezeki Kemudian bila balik pula Jangan ngungkit-ngungkit lah Siapa lagi penat Siapa lagi penat Jadi mangsa nanti anak Maksud-maksudnya berlombor nak tengok siapa penat Kita balik Kita berkasih sayang Balik Siang pergi kerja balik Ambil Macam kita charge power lah Bila berkasih sayang tu Charge power balik Besok tu oke Sama-sama pergi kerja Cari rezeki Semangat Anak-anak pun ajar dia Supaya sama-sama jalankan tugas kat rumah Tu sebab kat rumah masing-masing Dekat rumah kunci kebahagiaan adalah kunci spare Suami ada kunci Isteri ada kunci Anak-anak ada kunci Mainkan peranan masing-masing Mengikut kunci-kunci yang ada tu Dan kemudian Yang terakhir sekali Hubungan itu Didasari dengan perasaan Kasih sayang Dan menyenangkan Dia antara satu sama lain Bantu-membantu Sebab kita tengok Betul Ustaz Langari tadi Macam mana tengok Isteri kita pengorbanan dia besar Dia buat macam-macam Dah untuk kita Yang paling besar Sekarang sakit beranak Menurut kajian Orang perempuan Sakit hal keadaan mengandung Ibarat 20 tulang rusuk Dipatahkan serentak Bayangkan Sakit macam tu Sebab tamankan bini kita Jangan bagi alasan takut Darah lah Inilah Itulah Pakai cermin mata tu Masuk Pakai tutup hidung tu Tengok muka bini kita Sudah sabar yang Sabar yang Mengucap Mengucap Macam tu Isteri kita Walaupun sakit macam tu Sakitnya Sakitnya Dah habis tu kan Walaupun baru anak pertama Dia cakap apa Bang sakit dengan anak Bang Bang lima orang anak Sudahlah Nampak tu Dia tak ada cakap berhenti Yang itu tau Maknanya lima kali lagi Sudah Maknanya Sanggup sakit lagi Kita orang lelaki Apa paling sakit Apa yang paling sakit Dalam hidup kita Bersunat kan Itu Bersunat Siapa yang Bercakap dengan Anak pemain lagi Alah tak sakit Dia macam gigit semut Cuba lah Sekali tengok Jangan cakap Termasuk yang Macam tu Tak kena Mampuan sakit Itu sebab Kadang-kadang kita tengok Isti kita Besarnya Terima kasih Kita sendiri yang cakap Yang dah lah Tak payahlah Beranak lagi Cukuplah Habibang anak kita Taget lima Dahlah Bagilah mak lain pula Tak ada kasih sayang Tak ada lah Tapi yang penting Mana kita Kena ingat Dalam hubungan kita Rumah tangga kita Yang pertama Ingat kepada Allah Allah Ta'ala akan bantu kita Mempermudahkan segala-galanya Minta kepada Allah Untuk jaga rumah tangga kita Yang kedua Jangan kita lepas tangan Bantu Membantu Satu dengan yang lain Jangan ingat kita Keluarga Ketua keluarga Kita relax Jangan ingat Biar je isteri tu Dah macam hamba pula Isteri tu Bantu setakat yang kita boleh Kemudian yang ketiga Ambil tahu masalah Anak-anak kita Isteri kita Apa masalah Cakap kat rumah hari ni Apa yang tak ada Bang tu lah Laut-laut semua dah habis Oh ya ke Takpe takpe takde masalah Besok kita pergi beli Pakai duit kau Settle Yang ketiga Benda-benda baik Yang kita datang masjid Macam ni kan Besok masjid ni lagi besar Datang ramai-ramai Bila dah datang ramai masjid Dengar ceramah-ceramah Dengar kuliah ilmu agama Kitab setiap hari Dapat ilmu Bawa balik kongsi Dengan keluarga Tak ada dah benda lain Yang boleh selamatkan keluarga kita Adinul Islam Cari hidup Islam Yang boleh selamatkan keluarga kita Dan yang terakhir sekali Elakkan kontroversi Dalam keluarga Elakkan fitnah Kita kadang keluar Kita jumpa kawan Seperjabat Kenapa kita keluar berdua Dah tahu benda tu Boleh mendatangkan fitnah Dan kontroversi Elakkan Kalau pergi pergi Masjid lah Nak pergi bantuan Kak Ibu Tunggal Jangan pergi seorang Pergi ramai-ramai Yang imam Pergi seseorang Takpe yang ni aku kabur Macam Contoh lah kan Jadi Maknanya yang tu Kita kena jaga mudah-mudahan Dengan cara tu Kita dapatlah mencapai Sebuah keluarga yang sakina Apapun Terima kasih banyak Terima kasih Sebenarnya Berdabah semalam Tak tidur Macam mana nak pay Dengan dia ni kan Kan Saya tengok Kajak-kajak Menjari Tadi Tak menjari Jadi Alhamdulillah Seronok lah kan Jadi memang Alhamdulillah Kita jumpa lagi Di masa Minta maaf Banyak Kalau tersilap Kata terkesal bahasa Yang baik tu Datang Menikul Kelemahan Saya sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Alhamdulillah Round kita dah habis Setakat itulah sahaja Program kita Saya tahu tuan-tuan Masih menanti-nanti lagi Tapi Kita ada program yang lain Saya terpaksa beredar awal Jadi saya ucap terima kasih Banyak-banyak Pada tuan-tuan InsyaAllah Kalau lah tuan-tuan Rasa pasangan kami ni Aidil Untuk kita teruskan lagi Tak ada masalah Kami tak ada masalah Untuk Berforum Bersama Walaupun demikian Saya tak pernah masuk lagi Radio dan TV Terima kasih InsyaAllah Tak ada politik Memang Malam ni tak ada politik Oke Untuk malam ni Malam ni Malam ni tak ada politik Ya 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 Ustaz Khairi Juga pelawat juga Aduh MasyaAllah Waalaikumsalam 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 Di negara malaysia Banyak peminat Bahkan banyak Dari mereka itu Banyak Gimana ya Banyak peminat Dan banyak penyuka Dari Cara mereka Menghibur Cara mereka Memilikan ceramah Selain memberikan Hiburan Atau dengan Ucapan Lawak-lawak Gitu ya Lucu-lucu gitu Juga Banyak dari kita Yang mendapatkan Sebuah ilmu Yang disampaikan Nah oke Jadi sampai disini Video ini Di bidang kurang salah Minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah yang salah Silahkan luruskan Di dalam komentar So jadi dua hari Sudah salang gak upload video itu Salah bener-bener sibuk banget Ya karena Memang bener-bener Gak sempat gitu ya Udah salang paksa-paksain Gak sempat-sempat juga gitu Oke nah jadi Saya salah adegan disini Jangan lupa juga Kuatkan uhwah kita Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman Satu rupun satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai Satu agama Ke agama lainnya gitu Kita lawan permusuhan Menjadi sebuah perpaduan Kita lawan Sebuah perselisian Dengan saling Bahu-membahu Indonesia dan Malaysia Insyaallah Indonesia dan Malaysia Akan tetap Bukhuah Akan semakin harmonis Saya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye bye